Jadi dia langsung menuju ke Land of Dawn, RR Kyoshi akan memantapkan kemenangan Winstreet 2, sisa berturut-turut di regular season, ataukah Sambi Getron mematahkan kutukan kelinci percobaan. Langsung menuju ke arah Midland, this is it, Opung Wawa, Ranger Mas dan juga Thalia. Silahkan Opung Wawa. Iya, dimana untuk di early phase-nya, Clay dan juga Finn harus memberikan pressure yang ekstra karena Rainbow pasti butuh waktu untuk bisa menyelesaikan item demi item. Dan sebagaimana kita ketahui, pasif dari Cecilion ini bakal bersinar banget di atas menit ke-12. Jadi RR Kyoshi, pressing seperti apakah yang akan dipertontonkan oleh mereka juga. Karena dari Albert sendiri tidak akan bisa diganggu sama sekali untuk Getron Alpha. Lebih ke arah RR Kyoshi yang wajib banget untuk bisa nge-rate terus-terusan. Jangan membiarkan ada space untuk branch yang bisa didapatkan dari farming di crips dia sendiri, di arah dari jungle, Ranger Mas. Oke, tapi kali ini kita bakal melihat dimana Clay dan juga VYN. Marga tiga huruf kali ini dengan empat playernya bakal coba untuk infansi. R7 memilih untuk farming terlebih dahulu, mencoba melakukan cutting key informasi yang telah diberikan. Branch menuju ke arah Purple Buff. Tapi pada pemain dari tim RR Kyoshi sepertinya gak mau infansi lebih lanjut lagi. Kayaknya udah membuka vision. VYN menuju ke arah belakang. Dipaksa oleh seorang branch. Shadow Kill telah dikeluarkan. Albert is coming. Tapi lihat di situ. Ada satu bajet. Kudo telah dikeluarkan. KM jadi pilihan dan ternyata gak bisa ditumbangkan. Begitu saja. First spot telah didapatkan. Albert Galin berhasil dengan goloknya. Mensabet seorang KYY. KYY harus tumbang. Branch di depan sana. Shadow Kill udah tidak ada. Cecilion sangat punya gak menancap kemanapun. Dan bahkan bad impact-nya. Tak hanya terkena lantai Natalia yang hilang di tengah sana. Dan ini dia keunggulan untuk Alucard sendiri adalah ketika dia bisa dapetin cukup cepat ya. Dari segi kill point-nya. Dimana item untuk Albert sendiri akan jadi jauh lebih cepat juga. Dan bahkan untuk Turtle yang pertama. Tidak ada tanda-tanda dari Biotron Alpha akan mencoba untuk mengkontes Turtle ini. Jadi ini akan menjadi free Turtle buat RR Kyoshi. Sementara waktu di top lane-nya Matt. Berjumpa dengan Sin juga yang harus menahan di arah dari Golden. Dan Sin harus berhati-hati karena dari bagian belakang sudah ada Ki yang meluncur dengan Buxia Shield. United dan tumbang juga untuk Buxian yang berada di Golden Ranger, Mas. Buxian tapi lihat World Trigger dari seorang Matt. Langsung difokuskan Baden Restrict. Mombak-kombak Jombra. Freestyle dulu, Mas. Dari R7. Satu ditukar, satu. Pertukaran dari Sang Raja. Nggak mau ditukar begitu saja. Kayaknya juga udah gak bisa menyelamatkan Hari Desorang Matt. Dia udah bisa pulang ke arah belakang. Tapi VY yang mengganggu perkelangan dari seorang Brad. Dipaksa begitu saja. Retribution telah dikeluarkan channel Gil dan bakal di-cover oleh seorang Clay. Albert is gabeng. Brans dapat di satu poin Gil. Tapi ternyata kali ini Albert gak terbang ke arah Brans. Albert lebih tahan birahinya. Albert lebih sabar untuk Parmi terlebih dahulu. Karena alukan late game insurance untuk RR Ki Hoshi. Sedangkan Revy Getron Ava juga punya Brans. Sebagai seorang Haya Bujet. Dan ternyata di sini Clay-nya bakal coba untuk nge-clear minion saja. Rotasi perputaran dari Bang Sin dan juga R7. Sepertinya kali ini sudah bertukar posisi Omong Wawa. Ya ini yang harus dilakukan mungkin oleh Sin agar bisa mendapatkan gold. Lebih tapi apa yang terjadi ada empat pemain. Langsung melakukan ganking terhadap Sin. Dan dia harus totalitas. Harus all-in ke bagian tengah. Dan akhirnya Bang Sin harus tumbang. Masih ada Albert yang melompat juga langsung ke bagian depan. Dan Matilda dapetin satu. Masih berusaha untuk mengejar Ki ke bagian belakang. Tapi masih selamat dua pemain Begetron Ava untuk recall kembali ke belakang. Dan apa yang terjadi? RR Ki Hoshi. Mereka masih pegang kendali permainan. Rejir Mas. Ya sebenarnya banget. Kita lihat di sini jungler-nya yang tumbang. Dan bahkan lihat Albert dapetin outer gold. Yang sangat-sangat menguntungkan bagi tim RR Ki Hoshi. Loncat berjukur ke arah belakang. Masih di menit 4. Tapi clear minion akan dilakukan oleh seorang Albert. Untuk mendapatkan satu buah push terhadap Turetier Bottomland. Clock of Destiny juga sudah terbuka oleh para pemain dari tim RR Ki Hoshi. Tandanya damage dari Fader Astrack bakal lebih sakit. Kali ini 5 detik menuju ke arah Tartle yang takut akhir Thalia. Yap, Tartle-nya sudah hadir kali ini. Bahkan langsung aja dipantau keberadanya oleh Ki Hoshi. Dan yang kali ini Clay-nya harus mundur lagi ke arah belakang. Gak boleh terlalu overcommit datang dari seorang Clay. Karena ingat, dia benar-benar harus menjaga posisinya Fader Astrack. Yang sangat berarti harus benar-benar dijaga. Tapi kali ini Tartle-nya nampaknya udah mulai dipaksakan aja oleh Bigatron. Alpha, dia langsung berotasi ke arah midlane juga dari scene-nya. Membantu pergerakan dari Albert. Yang nampaknya langsung memulai keberadaan dari Tartle-nya. Dicicil, dizoning oleh scene bersemenangan Finn. Tapi Ki Wai Wai kali ini sudah masuk menabrak. Karena seorang Clay-nya dan Clay-nya harus balik lagi dengan ada going spy wing. Sementara itu Tartle-nya pernah sedamankan oleh Al-Lukar. Kayye-nya benar-benar sekarang. Tapi dia bisa menahan damage. Tapi Alphard masih mencoba untuk memasakkan Shadow Kill. Malah kali ini yang harus menubahkan nyawa dari seorang Albert. Ranger, mas. Gelora anak muda ingat naksu membunuhmu Alphard. Kali ini betul sekali. Mencoba untuk mengejar Kayye. Tapi ternyata gapayannya tersapai ke arah serang Kayye. Dan bahkan ditemani dengan Shadow Kill. Keuntungan untuk Bigatron Alpha. Karena lihat dengan buff Tartle yang hilang. Tapi mereka yang mendapatkan jungler dari seorang Albert. Memberhentikan pergerakan bahkan berat. Mengungguli dari segi point kill 3-1. Dan dari itemnya War Axe menjadi pilihan. Dan juga dari seorang Albert. Maka menuju ke arah Endless Battle. Harusnya di sisi lain Bigatron Alpha. Brassi menemukan satu buah turret tambahan. Dan itemnya kali ini Opung Wawa. Silahkan. Iya, R7 dengan Chow-nya. Satu buah Heptasis sudah sangat cukup sekali. Dan akan mengarah ke Blade of Despair. Sehingga si Bransh-nya gak boleh gegabal juga. Kalau gak ada Chow di minimap. Harus berhati-hati banget untuk Bransh. Dan juga untuk Rainbow Ranger, mas. Yes, betul banget. Padahal sektor dikeluarkan. Dwarf Dragon tidak mau dikommit. R7 menuju ke arah belakang. Flicker telah digunakan. Gana Flicker. Tapi dua Elf Trigger masih ditahan. R7 masih menahan posisinya. Akankah Bransh menjadi bulan-bulanan warga? Ternyata hampir saja terlihat. Seperti ada suara gocekan dari rumput. Dengan kaki yang mencoba menendang Bransh. Akhirnya Bransh memilih untuk tarik. Dengan quad Shadownya, Thalia. Yap. Dan Kak Yeye masih mencoba untuk dikommit aja. Tapi tamus. Di sisi lain. Ternyata terkalahkan dengan Solo Kill. Tapi sementara itu sudah ada Shadow Kill juga. Finn dan juga kali ini langsung melakukan sirkul hingga ke arah depan. Tapi targetnya salah. Karena dia benar-benar berhenti. Di tengah teman-teman dari Biggeron Alpha. Yang otomatis langsung akan dijadikan Samsak. R7-nya gak ketahuan. Dan bahkan masih bisa lolos lagi. Untuk berkumpul ke arah belakang dengan seorang Clay. Sementara itu, kita sudah melihat adanya Turtle untuk yang kesakian kalinya. Yang nampaknya bisa menjadi objektif yang baik bagi kedua belah tim. Ranger Mas. Turtle menjadi pilihan untuk tim Biggeron Alpha. Mengungguli dari segi Turet. Ada Kiyoshi kali ini mendapatkan keuntungan. Tapi bakal bisa disusul oleh tim Biggeron Alpha. Lihat retribusnya dia bakal diamankan oleh si Ahmad. Dan terjata retribusnya dia diamankan oleh seorang Albert. Dengan timpet yang didapatkan. Satu poin kill diamankan. Albert coba untuk bertahan di depan sana. Dipanggil oleh seorang Payen. Dan di belakang Bangsen. Bangsen memporak-porak dengan backline. Bahkan semua pemain dari tim Biggeron Alpha dipukul mundur tersisa. Meta juga Renpo. Ini bencana kecil untuk tim Biggeron Alpha, Talia. Yap, Biggeron Alpha perlahan-lahan sudah ditumbangkan satu demi satu pemainnya. Dan otomatis sudah memasuki menit ke-7. Dengan perbedaan network yang sebanyak tuh 4.000. Diungguli oleh RR Kiho Si. Ini membuat RR Ki sakit banget damage-nya ke arah teman-teman dari Biggeron. Dan lihat scene. Bahkan bandel banget. Dia terus-terusan ingin memberikan pressure ke arah teman-teman dari Biggeron Alpha. Dikandangin. Dan bahkan kali ini sudah ada set-up lagi di arah top lane. Brans yang sudah mengamankan Kramer. Langsung dipantau aja keberadaannya oleh Finn. Dan menunggu momentum kapan peperangan akan pecah selanjutnya, Ranger Mas. Di reset kembali junglenya. Dibuka terhadap seorang VYE. Rainbow punya Parvel Buff. Ingat, mereka nggak boleh main masak-masuk, masak-masuk aja. Rainbow. Mereka memiliki Parvel Buff yang tandanya spam skill, Bad Impact. Sangatlah berhasil. Tentunya bisa menghujam seorang R7 ataupun Clay sekalipun. Tapi di posisi ini, R7 memberikan posisi map. Memberikan informasi, sorry, so. Tapi langsung ada VN Seng dibuka. Albert tujuh ke arah belakang. Sorry, so di depan sana. Menjadi pilihan bersama dengan suara R7. IMO VINE tak keluar, tapi terjatah. Albert nggak mau lebih lagi. Albert nggak mau nafsu birahi lagi. Dia nggak mau melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Ini adalah sifat lelaki yang bagus wajib dicuri. Untuk para lelaki di luar sana. Catat, catat, catat. Jangan pernah melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Karena mungkin terkadang wanitamu tidak akan memaafkannya. Waduh, berat, berat, berat. Tapi ya itu dia. Kita melihat kali ini dari Ararki. Benar-benar ingin memantau pergerakan dari Begatron Alpha. Karena Lord, yang pertama. Lord yang belum enhance juga sudah hadir di tengah-tengah line of down. Dan kemungkinan terbesarnya kali ini. Ararki akan berusaha untuk men-zoning pergerakan dari Begatron Alpha. Dominance Ice, sorry, so berhasil diungguli untuk diamankan. Tapi ini menurut aku nggak cukup. Karena Ararki Hosi, mereka benar-benar tebal banget. Dan bisa ngincar ke arah backline yang dimiliki oleh Begatron Alpha, Om Wawa. Iya, dengan adanya Alucard yang kita tahu dia bakal sustain banget untuk bisa masuk. Tapi pastinya ya, Ararki Hosi, mereka mau masuk. Mereka harus hati-hati banget. Ada Sang Winklo yang siap untuk mengincar si Alucard. Masih ada baksyah dengan United yang sedang dilakukan oleh Key sekarang untuk bisa menabrak pergerakan dari Alucard sendiri. Jadi dari Albert, meskipun dia sudah strong, dia nggak boleh gegabah untuk asal melakukan bukaan. Dan nyatari Lordnya, apakah akan dikontes kali ini? Tidak mungkin dikontes karena tidak ada keberadaan Bans. Bahkan ujung hidungnya beras saja tidak terlihat di Pit Lord kali ini, Opo Wawa. Melihat potisi seperti itu, dua yang segera telah dikeluarkan. Komit menunjukkan seorang Tamus dan Tabi Matnya. Bakal coba menunjukkan Sofay YN. Bakal dikometkan R-Solo, yang menjadi pilihan dan warja terpisah. Ini pencarta untuk Ararki Hosi. Albert sekali juga bisa membantu timpan. Bakal lihat R7, it's coming. Homo-homo coba, triple kill. Looking for Benyak, apakah Albert masih memasukkan redalam? Ternyata tidak. Dan di sini ternyata pengocehan atau penggocekan pengalian isu yang baik. Mereka kehilangan Clay, semua komitmen terhadap seorang Clay. Tapi ternyata diam-diam R7 datang menginjak bumi. Albert, bakal coba dikomet segitu saja. Benyaknya, bakal sakit golnya. Kali dikontes memulakan seorang Albert. Albert komit, menuju ke arah jungle. Hampir saja Albert ditumbangin begitu saja. WMT telah dikeluarkan. Bakal sudah menuju ke arah seorang Matt. Bakal ada seorang Sikrim Eagle. Dan ternyata Matt pun harus tumbang bersama dengan surat di arah tengah, Talia. Wow, wawar ini. Iya, sebagaimana kita ketahui juga dari RR Q Hosi. Mereka tidak takut sama sekali. Albert tadi bahkan melompat ketika sanggungin Cloth terkena dia, Talia. Iya, tapi tunggu dulu. Kali ini Lordnya masih bisa untuk ditahan. Tapi sementara itu Sorizo cukup sekarang terkena pada RR. Cukup sakit dan dia harus mundur lagi ke arah backline. Untuk mengisi regen HP-nya. Sementara itu kita melihat. Kali ini Bigetron Alpha. Dia dengan berbekalkan seorang Rainbow otomatis. Ini high ground defense-nya cukup kuat. Tapi, akankah bisa? Untuk menahan gempuran dari RR Q Hosi selanjutnya. Jika RR Q Hosi bisa mengamankan Lord untuk yang kedua kalinya. Dan lihat, Albert terus-terusan ingin mengumpulkan pundi-pundi gold. Jangan sampai tertinggal dari segi network-nya, Omowa. Iya, dan ini dia untuk replay-nya. Di mana memang yang penabrakan dari RR Q Hosi. Yang memang berita on point. Albert memancing di bagian depan. Tapi, dia juga menjaga posisi di bagian belakang. Dan lihat bagaimana Albert masuk di momen yang tepat. Setelah semua source kill dikeluarkan dari Bigetron Alpha. Dan mendapatkan 3 kill sekaligus, Ranger Mas. Tapi, ini yang mungkin menjawab pertanyaan. Tapi, sebelum itu kita mengalami teamfight terlebih dahulu. I'm offended-nya tidak terlihat. Tidak berhasil. Karena ada satu-dua purify yang tepat digunakan. Pernyataan terkeluarkan. Bruns menjadi pilihan. Tapi, ternyata Albert is coming. Mencoba dan terbisa dikeluarkan. Dan Albert di sisi. Tama skill telah didapatkan. 2 silang. Bruns featuring Finn. Kali ini tidak bisa bertahan di line of dawn. Teamfight-nya cukup besar. Kali ini membuat Bigetron mengambil pay. Tapi, Albert di sisi line. Mencabut, menggorok sang ninja. Bruns. Kali ini tidak bisa bertahan. Dan menjawab pertanyaan dari Om Bawa di tengah sana. Kenapa dari Albert masuk? Karena itu sudah all out. Dan kalkulasi lifesteal yang dia miliki. Itu karena killing spree. Dia tahu banget. Kalkulasi power hero-nya. Kalau tadi mungkin. Orang yang seperti saya lah. Ranger Mas ini yang poke. Mencoba untuk termakan. Tadi itu kita mikirnya kabur. Tapi, karena tidak mikir untuk kalkulasi lifesteal yang dia miliki. Dengan killing spree emblem-nya. Nah, berbeda gitu Ophung Wawa. Jadi, retribution-nya. Lihat kalau Ophung Wawa. Retribution-nya. Dapetin satu bar purple buff. Dan bahkan. Rainbow tidak punya purple buff kali ini. Om Wawa. Oh my God. Rainbow dalam bahaya. Dan dia tidak bisa nge-spec terlalu banyak. Untuk bad impact dari dia sendiri. Arke Hosey. Memegang kendali penuh. Untuk game yang pertama. Mereka sedang menunggu juga. Untuk Lord yang kedua. Akan spawn sebentar lagi. Lihat bagaimana pergerakan dari Arke Hosey. Mereka hanya mengirimkan. Untuk minilinnya melewati sungai. Dan lihat bagaimana R7 di minimap teman-teman semuanya. Iya, dia menungguin dulu. Ada yang lewat tadi dari Peter van Alva. Lewat satu. Itu ketendang. Langsung hilang Roger Bas. Iya, benar banget. Apalagi yang ketendang itu model-modelan rainbow tanpa purify. Kalau pakai purify. At least tendangannya itu membuat purify-nya terbuang. PYS. Seeking Eagle ke arah belakang. Mencoba dijemput. Lihat Maxine Iskami. PRA S-Teknik buka begitu saja. Bakal kocer kacir ke arah belakang. Backup yang cepat. 9-1-1 untuk seorang PYS. Kapten tidak boleh disengkol begitu saja. Para pemain dari Biggie Tron Alva. K.Y. berada di kartu depan. Mencoba untuk memberikan damage. Tapi Rainbow. Bakal ada bad impact-nya. Maxine menjadi pilihan. Albert melepaskan Lordnya. Maka membantu kawan-kawannya. Tapi lihat di belakang. Bersama C-Dogil masih bisa ditahan. Dan bahkan Brass dapetin suara Bansin. Odo. Sardas Desya masih terlalu kuat. Dengan absenit bisa dimilikinya. Brass harus kumpel di depan sana. Dan The Welter yang mencoba suara-suara Riso. Freestyle dulu. PENSABOKING. Looking for triple kill. Bansin-Fansin everybody. Bersebuatan RC. PENSABOKING. Di Mambo. Rakpor adakan Rainbow. Triple kill. Looking for Mediak. Apakah ini Mediak tapi ternyata tidak. RC PENSABOKING. Kali ini gak mau untuk dirahi. Dia ingin memetikan teamfight. Dan juga gameplay yang mereka miliki. Itemnya Om Wawal. Silahkan. Iya untuk Lordnya juga langsung diambil oleh RQ Hosi. Secara item build kita lihat ada dua Purify yang diamankan. Dipakai oleh Matilda juga. Parsa membuat mereka jauh lebih sustain. Oracle Domi Eyes ini udah lengkap banget dari RQ Hosi. Ya Jermat. Alright tentu sekali. Tapi lihat tuh Red Tiara Mitya dipecahkan begitu saja. Ini biter di arah top lane pun udah ompong. Dua ini biter udah hilang. PEN di garis depan. Bener-bener menjaga posisi para pemain. Ada tim Bigetron Alpha. VN yang menjadi korban pun dia tak apa. Dengan sembah saksis yang dia miliki. Dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka masih butuh rainbow. Rainbow yang harus dijaga. Satu buah. Soblem dengan mulir-mulir terbaik. Druk Indonesia. Tidak bisa memukul mundur. Tapi kayaknya di depan sana. Udah dibuka tamengnya. Pada STM baru cukup belakang. Bangsen baru cukup soro rainbow. Tapi ternyata di sana. Bangsen bakal coba dikomin. Olaut untuk korong bangsin. Gada kabar dan bakal dijemput oleh seorang VYN. VN berhasil ngelamatkan hadir dari bangsin. Tapi R7 MADIS kami. Soblem jadi pilihan. Memang TNT dibuka Inferno. Dan juga satu pengece-nya. Tapi para pemain dari tim Bigetron Alpha. Maka coba dipreser begitu saja. Albertis kami bersantai dengan bangsen. Oh my god. Sobleman ke arah belakang. Sobleman ke arah belakang. Tapi lihat Brazil survive. Sebenarnya gaya yang harus jadi korban pertama dari defense kali ini. Killing Spree didapatkan. Dua fengar sororisa dan base-nya. Base-nya. This is it. Arar Kyoji take the game plan. Tidak wawah.